Intro Bia Cukai menggagalkan penyelundupan 7 kontainer daging sapi beku impor asal New Zealand dan Australia Di tengah usaha pemerintah dalam menstabilkan harga daging sapi di saat bulan Ramadan ini Justru mafia impor daging kembali beraksi Dari hasil analisis intelijen Bia Cukai Importasi daging dari PT CSUB dinilai ilegal Lantaran importir tidak memiliki dokumen impor yang benar Atau pemberitahuan impor barang PIB yang tidak sesuai Berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB dari importir adalah bahan kimia Namun faktanya adalah daging sapi dan jerawan sapi beku yang dikemas dalam 9.000 karton Kalau ini memang diputuskan, ini memang layak dan bisa dikonsumsi Kita akan lakukan, kalau tidak dilelak, kita hibahkan saja Terkait kegiatan impor daging ilegal ini Importir telah melanggar Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang kepabeanan Dan kasus impor daging ilegal ini Masih terus ditindaklanjuti oleh bidang penindakan dan penyidikan Bia Cukai Tanjung Priuk Dari Tanjung Priuk, Jakarta Utara Kanal BCTV melaporkan